Hai ini kayu ules nih Oh kayak gini ya kayu ules nih nih cengkeh ini apa ini 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 kunci pepet eh baru tahu ini kunci pepet udah-udah ini klabet klabet kayak begini Oh iya bau-bau ini bau-bau ini jamu ini cengkeh ini apa ini Oh cabai jawa Oh baru tahu ini cabai jawa kayak gini pedas doang ini kayak gini ya ini kayak gini apa ini iya lucu itu apa itu yang bulat-bulat itu botol botol siapir bu ah sipir namanya pak lainnya ini tuh ini kintai takutnya Oh daun katuk ya Allah kata-kata kita keringin daun katuk itu kalau ules daun katuk kayak begini dikeringin kemudian bicinnya kan minyak kelapanya bagus ya beginian penyaringannya berapa tahun ini saya emang yang aneh tuh ini tuh kunci pepet ini apa ini tadi lebet-lebet kayak wijen Hai kotor kacang ya ini cabai ibu cabai jawa cabai pedas dong kalau cabai pak enggak ini kalau apa namanya waktu waktu itu jaman anak-anak kita kalau orang lebih lahirin biasanya ke cabainya itu jatuh Pak biar apadah itu bayinya enggak enggak akan itu diarekan waktu itu tapi ini itu sebenarnya fungsinya untuk stamina bes bes laki-laki coba dengan Google itu ini yang paling bagus yang dari situ ramuadit madura kan gitu itu bapak ini dikeringin dimana ini betul-betul mau diambil iya kontesan bahwa kalau kelihatan itu lidah buaya lidah saya jualan apa ini lidah buaya itu nanam-nanam sendiri pak lidah buaya enggak kita berpunyai setidihnya petaninya punya ini kayu ules masalah ya kayu ules rasanya apa pak wah saya ingin tersangin belum pernah juga ya dibuat diminum juga kami iya kalau ini kan saya dari daerah itu kan di badak dan ini kasih badak Profesor Mujung